Selamat datang di SNB Project Kali ini kita akan membahas pelabuhan kelapa Sejak abad kelima masehi Pada masa kerajaan tarungan negara Dikenal dengan nama Sunda Pura Pada abad 12 masehi Pelabuhan kelapa dikenal sebagai pelabuhan lada Yang sibuk didatangi oleh kapal-kapal dari berbagai negeri Antara lain kapal dari Jepang Tiongkok, Timur Tengah, dan India Selatan Pemilik pelabuhan kelapa adalah kelajaan pajajaran Yang beribu kota di Pakuan Pajajaran Sekarang disebut Bogor Pada tahun 1511 Bangsa Portugis berlayar ke Asia Dan menaklukkan pelabuhan Malaka Di Semenganjung, Malaka Tom Pierce Tahun 1512 dan 1515 Seorang penjelajah Portugis mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Di wilayah pantai utara Jawa Ia menggambarkan pelabuhan kelapa Ramai dikunjungi para pedagang Barang dagangan di sana Berupa beras, emas, hewan potong Buah-buahan dan sayur serta asam Tahun 1522 Gubernur Alfonso de Albu Berkedudukan di Malaka Mengutus Henry K. Leme Memenuhi undangan Raja Sunda Untuk membangun benteng keamanan Di pelabuhan Sunda Kelapa Untuk melawan orang-orang Cirebon Yang bersifat ekspansif Tanggal 22 Agustus 19522 Dibuat sebuah perjanjian Antara Portugis dan Raja Sunda Perjanjian itu Ditulis dalam sebuah Prasasti Sekarang berada di Musim Nasional Indonesia Kerajaan Demak Menganggap perjanjian itu Sebagai ancaman Kemudian menugaskan Fatahila Atau Falatehan Untuk mengusir Portugis Dari perabuhan Sunda Kelapa 22 Juni 1527 Pasukan gabungan Demak Dan Cirebon Berhasil mengusir Portugis Kemudian Nama Sunda Kelapa Diganti menjadi Jayakarta 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 dipimpin oleh Pangeran Fatahila Sebagai Pangeran Jayakarta Pertama Tubagus Angke Sebagai Pangeran Jayakarta Kedua Pangeran Wijaya Kerama Sebagai Pangeran Jayakarta Ketiga 92 Tahun Kemudian 30 Mei 1619 Pagosir Belanda Mengambil alih Jayakarta Dengan membangun Kota Bernama Batavia Merupakan Nama suku Celtic Yang pernah tinggal Di negeri Belanda Tahun 1945 Dainipon Mengubah Nama Batavia Menjadi Jakarta Pada 1974 Nama Pelabuhan Tersebut Dikembalikan Menjadi Sunda Kelapa Dengan SK Gubernur Nomor D 4A 4 Strip 3 74 Tanggal 16 Mei 1974 Demikian Sejarah Singkat Pelabuhan Sunda Kelapa Terima kasih telah menonton Semoga Bermanfaat Sommo Sommo Tired